Sheila On Seven, band asal Yopiakarta, Indonesia, terbentuk pada 6 Mei 1996. Berawal dari pertemuan beberapa remaja SMA yang memiliki minat sama dalam musik, Eros Chandra, gitaris, Adam Subarkah, basis, Sakti Ariseno, gitaris, dan Anton Widias Tanto, drummer, mengawali perjalanan musik mereka dengan meng-cover lagu-lagu band ternama saat itu. Duta, yang kala itu bukan anggota tetap, kemudian bergabung sebagai vokalis setelah sekian kali menjadi penyanyi tamu. Nama, Sheila On Seven, sendiri berasal dari nama teman perempuan Eros, Sheila, yang kemudian ditambah dengan, On Seven, yang merujuk pada 7 tangga nada dalam musik. Perjalanan menuju kesuksesan Langkah Sheila On Seven di industri musik Indonesia mulai terlihat ketika mereka merilis album debut mereka yang berjudul, Sheila On Seven, pada tahun 1999. Album ini menjadi sukses besar dengan penjualan mencapai lebih dari 1 juta kopi, menjadikan Sheila On Seven sebagai band Indonesia pertama yang berhasil meraih pencapaian tersebut hanya dengan album debut. Single seperti, Dan, Dan, Kita, menjadi hits dan sering diputar di radio serta televisi nasional, mengantarkan nama Sheila On Seven ke puncak popularitas. Kesuksesan mereka tidak berhenti di situ. Album kedua mereka, Kisah Klasik Untuk Masa Depan, yang dirilis pada tahun 2000, kembali mencetak rekor dengan penjualan jutaan kopi dan menegaskan dominasi Sheila On Seven di industri musik Indonesia. Lagu-lagu seperti, Sevilla, Dan, Sebuah Kisah Klasik, tidak hanya menjadi anten bagi para remaja, tetapi juga memperkuat posisi Sheila On Seven sebagai salah satu band terbesar di Indonesia. Pengaruh terhadap perkembangan musik Indonesia Sheila On Seven tidak hanya sukses secara komersial, tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan musik Indonesia. Gaya musik mereka yang menggabungkan unsur pop dengan lirik yang sederhana namun menyentuh, menciptakan tren baru dalam musik pop Indonesia. Mereka berhasil menyeimbangkan antara idealisme musik dengan komersialitas, sesuatu yang sulit dicapai oleh banyak band pada masa itu. Lagu-lagu Sheila On Seven sering dianggap mewakili perasaan dan pengalaman hidup generasi muda Indonesia pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Tema-tema yang diangkat dalam lirik mereka, seperti cinta, persahabatan, dan kenangan masa muda, menjadi sangat relevan dan resonan dengan pendengar mereka. Hal ini tidak hanya membuat lagu-lagu mereka mudah diterima, tetapi juga membentuk selera musik dan menjadi inspirasi bagi banyak musisi muda yang muncul setelah mereka. Dominasi dan konsistensi Selama lebih dari dua dekade, Sheila On Seven tetap konsisten dalam berkarya, merilis album demi album yang selalu dinantikan oleh pendemarnya. Meskipun pasar musik terus berubah dengan masuknya berbagai genre dan musisi baru, Sheila On Seven berhasil mempertahankan eksistensi mereka dengan tetap setia pada akar musik mereka, namun tetap terbuka terhadap inovasi. Dalam perjalanan karir mereka, Sheila On Seven telah mendapatkan berbagai penghargaan bergensi, baik di dalam negeri maupun internasional. Mereka juga menjadi salah satu band Indonesia yang sukses menembus pasar Asia Tenggara, dengan menggelar konser di negara-negara seperti Malaysia dan Singapura. Pengaruh Abadi Sheila On Seven Pengaruh Sheila On Seven dalam industri musik Indonesia tidak dapat dipungkiri. Mereka telah menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia dan terus mempengaruhi generasi baru musisi dengan karya-karya mereka yang timeles. Lagu-lagu mereka masih sering diputar dan dinyanyikan oleh berbagai kalangan, menunjukkan bahwa musik Sheila On Seven telah melewati berbagai generasi dan tetap relevan hingga saat ini. Dengan gaya musik yang unik dan kemampuan untuk merangkul pendengar dari berbagai latar belakang, Sheila On Seven telah menciptakan warisan yang akan terus dikenang dalam sejarah musik Indonesia. Terima kasih telah menonton!